Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari tim relawan DIA, saat ini berada di posko kesehatan yang kami dirikan bersama akhota dari Temanggung, dari Cilacap, juga dari Gumen. Juga ada dari Demang, disini kami laporkan bahwa saat ini untuk bantuan kesehatan sudah mulai berjalan dari kemarin, namun beberapa masih kami sangat membutuhkan bantuan dari obat-obatan maupun tenaga medis. Untuk saat ini tenaga medis masih dirasa perang untuk membantu korban-korban terdapat di sana, seperti itu. Untuk hari ini kami masih berada di Kampung Usudi, di RT2 dan RT1, untuk selanjutnya mungkin kita akan beralih besok pagi ke tempat yang lain, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di bidang medis, kira-kira apa yang perlu disiapkan dari sana, dari nakas-nakas yang belum ke sini, yang perlu disiapkan kira-kira apa? Untuk persiapan naga selanjutnya, karena di sini cuacanya sering desain dan juga mungkin orang yang bersih, lebih banyak untuk dipersiapkan untuk obat-obatan yang gantal-gantal, batuk bilak sama dianya. Itu lebih banyak daripada yang lain, soalnya kasus-kasus di sini kebanyakan itu. Baik, untuk selanjutnya kira-kira untuk efisiensi di desa Sundi ini jumlah nakas berapa? Sekarang itu jumlah nakasnya 13 orang. Karena ini ada beberapa nakas yang sudah selesai, kita sangat butuh sekali nakas untuk datang kemarin, karena warga yang berusia itu banyak yang sakit. Jadi kita kewalahan kalau bisa ada 13 orang saja. Baik, Pertanyaan terakhir, kalau kira-kira dalam satu kampung itu membutuhkan berapa jumlah nakas untuk efisiensi pelayanan kesehatan itu? Dari kampung Sudi ini yang dibagi jadi 2 RT, dalam satu RT itu dijabatnya sekitar 2 RT itu sekitar mungkin ada yang keliling ke rumah-rumah, sama ada yang keliling ke pusko-pusko. Soalnya di sini ada beberapa warga yang masih di rumah, kebanyakan wajah yang jadi pusko. Baik, itu laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.